Nah itulah, ini memberikan kesempatan dan ini sangat-sangat longgar sekali untuk netfisik semua, untuk keliru-keliru yang lainnya yang pernah terjadi. Apalagi sekarang dibuka dan bebas, ya ini makanya Liga 2, Liga 3 katanya tidak sanggup. Nah kalau tidak sanggup itu kan alasannya harus jelas, karena alasan dengan keamanan. Itu kan bisa bergeming, saya yakin dari kepolisian pun juga pasti bisa akan mengerti, begitu ya. Di sini jangan saling menyalahkan, dan sebetulnya keputusan ada di PSSI, semua itu yang bertanggung jawab di PSSI. Kalau seperti ini mundur, ya mundur sekali dan ini sangat brok-brok kalau secara begini. Siapapun juga ketuanya pasti akan repot ya, kalau masih ada orang-orang yang bercokok dan masih mencari sesuatu dan mencari kehidupan di PSSI, mencari hidup juga di persepakmalan. Ini sangat berbahaya ya. Liga 1 tanpa degradasi seperti apa menurutku? Nah ini makanya kalau degradasinya tidak ada Liga 1 ya, udah orang kan itu yang bisa-bisa sekali untuk kesempatan ya, metfishing di situ, ngatur nanti ini kalah, ini menang, itu bisa juga di situ. Ya bisa juga nanti, supaya siapa yang jadi juara, bahaya gitu kan, sangat berbahaya. Kalau orang cuma ikut saja, udah ngebiarin lah, udah nge-degradasi ini gitu kan, nah itu nanti ada perkeliruan-keliruannya itu sangat-sangat mudah di situ. Ini yang berbahaya ya. Berarti mengurangi jiwa kompetisi sendiri bahagi ya? Ya iyalah, ini pun juga munur kalau secara begini ya. Ini untuk apa, ada Liga 2, Liga 3. Kan mereka pun juga harus naik, nah itu harus benar-benar gitu. Kalau cuma nggak ada degradasi ya, ini nggak gelan aja gitu ya. Pak ini merasa dirugikan.